hei assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Roby selamat datang di youtube channel saya nah kali ini kita ngobrol lagi soal apa ya awal mula jadi dosen apa bener sih cita-cita saya memang bener menjadi dosen atau memang jadi dosen ini ya kejebur gitu jadi istilahnya memang gak diduga-duga gitu ya nah sebelum masuk ke obrolan kita obrolan saya sendiri sebenarnya jangan lupa untuk subscribe youtube channel ini ya kemudian mengaktifkan tombol notifikasi serta men-share video ini apabila video ini bermanfaat buat anda semua oke teman-teman saya pengen ya berbagi pengalaman sih berbagi cerita ya penting gak penting sih sebenarnya gimana sih awal mulanya saya menjadi seorang dosen di perguruan tinggi gitu ya di kampus gitu ya jadi jujur saya flashback dulu ke belakang saya ingat-ingat kembali ketika saya TK SD atau SMP atau SMA saya gak punya kepikiran cita-cita saya untuk menjadi seorang dosen atau cita-cita saya menjadi seorang guru gitu ya bahkan cita-citanya pun ekstrim karena dulu di SD SMP itu saya suka main bola ya saya pengen jadi pemain bola gitu sering menonton Liga Italia atau Liga Inggris ya saya sangat tertarik oh kayaknya profesi ini seru kali ya untuk dijalani gitu ya nah seiring berjalannya waktu ketika SMA pun berubah oh saya pengen jadi wira swasta aja jadi pedagang atau bisnismen lah saya lihat enak orangnya ya nyantai-nyantai di rumah gak ada waktu kantor dia dapat uang dan sebenarnya cita-cita itu beralih lagi berubah lagi ketika saya memutuskan untuk melanjutkan kuliah saya atau program studi studi saya di perguruan tinggi gitu ya saya memilih fakultasi ilmu komputer dulu karena ada beberapa hal yang pertama di tahun itu ketika saya kuliah kayaknya jurusan yang agak seru itu komputer itu yang pertama yang kedua apa sih pekerjaannya yang gak membutuhkan komputer gitu yang ketiga ya pasti cepat dapat kerjaannya gitu di bidang komputer walaupun jujur saya pada saat SMA belum tahu seluk beluk tentang komputer itu yang dipikiran saya ya tahu komputer itu office aja Microsoft Office Word, Excel, dan PowerPoint nah itu yang jadi kesalahan saya di awal ketika saya menjalani perkulian di fakultasi ilmu komputer nah berkembangnya waktu saya jalani walaupun memang agak sedikit shock, kaget ya kuliahnya matematika terus teman-teman kemudian ngoding-ngoding terus dan saya baru semester berapa ya 5 atau 6 memiliki komputer sendiri jadi walhasil banyak hambatan sih sebenarnya beberapa semester untuk terus melanjutkan kuliah atau beralih profesi menjadi penyanyi gak berhenti entah kerjanya jadi apa kemudian saat selesai sidang skripsi saya ingat banget ada ketua program studi saya menghubungi saya untuk meminta fotokopi KTP saat itu saya tanya buat apa bu? kata saya kita ingin mengakreditasi program studi dan butus dosen dan saat itu di tahun 2007 dosen boleh masih untuk gelarnya S1 gitu jadi masih boleh oh saya pikir karena meminta ketua program studi dan dosen tersebut baik banget sama saya yaudah saya kirimin fotokopi KTP saya yang rupanya didaftarkan untuk menjadi dosen gitu didaftarkan maksudnya dari sistem diajukan NIDNnya nomor induk dosen nasional saat itu teman-teman di tahun 2007 tersebut masih mudah untuk menjadi seorang dosen kita cukup scan fotokopi KTP mungkin ada surat dari universitas yang saya gak tahu surat rekomendasi atau hal-hal lain tapi secara pribadi saya mengeluarkan hanya fotokopi KTP saja gak beberapa lama selang dua hari tiga hari itu saya diumum diberi tahu atau diberi informasi oleh dosen saya tersebut bahwa NIDN saya sudah keluar dan kampus memakai saya nama saya untuk menjadi salah satu dosen di sana dan pada saat itu pun saya belum berpikir untuk menjadi dosen saya berpikir hanya meminjamkan nama saya untuk di program studi tetapi saya flashback lagi di semester 4, semester 5 atau semester 3, semester 4, 5 saya sudah mulai menjadi asisten dosen di kampus gitu ya jadi banyak mata kuliah yang saya asistensi bahkan ketika baru jadi asisten saya dapat tugas dadakan karena dosen tersebut berhalangan hadir karena sakit atau ada acara tertentu gitu ya jadi dengan keringat dingin saya harus menjelaskan materi-materi yang harusnya dijelaskan oleh seorang dosen gitu ya nah itu pengalaman saya ketika dosen-dosen tersebut tidak hadir itu kesempatan buat saya untuk mengeksplor diri jadi gimana sih nggak gugup di depan kelas gimana sih cara menanggapi mahasiswa gimana sih cara menjelaskan dan seterusnya itu saya lakukan ketika menjadi asisten dosen dan saat itu saya sudah mulai tertarik dengan dunia ngajar-mengajar persis sebenarnya saya lebih senang mengajar lebih senang di dunia mengajar dan sampai ada kesempatan yang tadi ketika saya diminta untuk menjadi salah satu dosen di informatika nah kemudian keluar niden tersebut ya beberapa saat saya belum aktif untuk mengajar di fakultas tetapi saya sudah mengajar memang di mata kuliah pengantar di lab komputer di kampus saya nah di tahun saya lulus di tahun 2007-2008 di 2010 baru saya mengajar di fakultas di fakultas dan saat itu saya udah senang banget dengan dunia ngajar-mengajar yang setau saya dulu ya dosen cuma ngajar rupanya tugasnya banyak ya selain Tridharma, Tridharma itu ada pendidikan dan pengajaran melakukan penelitian, PKM, kegiatan-kegiatan penunjang lain belum lagi jabatan struktural, belum lagi di bagian administratif yang memang menyita waktu banget saya berpikir oh kalau misalnya jadi dosen dulu cuma ngajar doang nanti kita bisa melakukan aktivitas lain oh ternyata tidak dan sebenarnya karena saya sudah senang, sudah nyaman hal-hal tersebut itu nggak jadi masalah dan kagetnya lagi ketika di tahun berapa ya 2011 atau 2010 gitu ya ada aturan bahwa dosen itu harus S2 gitu jadi harus S2 saya agak gamang juga apakah memang saya berpikir apakah memang saya mau terus menekuni profesi dosen ini atau saya berhenti karena ketika saya sudah berpikir untuk melanjutkan studi saya di S2 gitu jadi saya harus memang harus fokus memang harus benar-benar menjalankan studi ini dengan baik dan menjalankan profesi ini yang teman-teman harus ketahui bahwa di daerah saya di Banar Lampung saat itu belum ada kampus yang bisa atau yang memiliki program studi pasca sarjananya magister komputer kita harus nyebrang ke Pulau Jawa yaitu ke Jakarta dan itu membutuhkan memang dana untuk ongkos dan seterusnya serta pembayarannya jadi saya harus berpikir dengan matang-matang apabila saya sudah melanjutkan kuliah S2 otomatis saya harus menjadi dosen dan akhirnya memang jalannya seperti itu walaupun terjal segali perjalannya saya tetap jalankan perkulian S2 di Jakarta itu pun ya enggak di kampus negeri kita tetap pulang pergi Jumat sore berangkat ya kelas S kutif lah istilahnya dulu di sebuah kampus swasta di Jakarta nah itu teman-teman jadi sampai saat ini saya tercatat dosen di kalau dulu for lab dikti ya kalau sekarang mungkin sister atau yang lainnya terdaftar dan memiliki niden gitu ya jadi saya memang dosen tapi tetap saya memiliki visi bahwa saya harus terus belajar dan men-share ilmu yang saya ketahui nah mungkin itu teman-teman apa sih yang bisa saya tarik ya sebenarnya cita-cita boleh kita impikan tapi terkadang cita-cita itu kadang bukan dari hal yang kita cita-citakan atau sesuatu profesi itu datang bukan yang harus kita cita-citakan jadi teman-teman yang pengennya dulu SD, SMP, SMA pengennya jadi ini kok sekarang kuliahnya di sini di program studi ini atau di jurusan ini kayaknya nggak passionnya coba Anda coba jalani mungkin nanti ada istilahnya takdir yang menuntun Anda untuk ke jalan yang memang benar-benar Anda menemukan profesi yang Anda rasa itu diri Anda dan juga nyaman oke mungkin itu aja teman-teman gimana sih awal mulai saya menjadi seorang dosen mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di kolom komentar kita diskusi lagi kalau yang teman-teman bercita-cita pengen menjadi dosen kita bisa sharing jangan lupa juga untuk mensubscribe youtube channel ini nge-follow instagram saya Robi Yuli Endra tanpa spasi nah kita bisa ngobrol dan komunikasi di sana terima kasih atas perhatian teman-teman semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati